Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayyuhal ikhwa, Alhamdulillah Kita Masuki Video bulan Juli Dan sebentar lagi Kita akan masuk Bulan Agustus Pada Jumat ini Coba dibuka Quran Surat 39 Ayat 33 Surat 39 Ayat 73 Sudah, buka semua Baik, saya baca Dan perhatikan Wasiq al-lazhin attaqaw Rabbahum Hilal Jannati Zuma Hatta Hatta Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anakku para santri dan saudara-saudara sekalian Selama ini Kita pahami Surga itu abstrak Hanya akan bisa diketahui Pada saat tertentu Yang kita tidak bisa membayangkannya Sampai ada Sampai ada mengatakan Malah 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 Aynun ro'at Sesuatu Yang mata tidak bisa memandang Walah Udhunun samiat Dan sesuatu yang telinga tidak bisa mendengar Itu membayangkan surga Sesuatu Mata tidak bisa melihat Telinga tidak bisa mendengarkannya Dan tidak bisa dibayangkan Dengan Hati manusia Kalau begitu menyimpulkannya Maka surga itu menjadi Bukan abstrak lagi Lebih abstrak Kalau itu diterjemahkannya seperti itu Nah mari kita menerjemahkan Atau memahami Al-Quran ini Dengan bahasa Quran Coba kita bayangkan Wasiqan ladhi nataqaw ilal jannati zumaro Orang yang mempunyai ketakwaan Takwa robbaun Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Mereka digiring Rame-rame Ilal jannati Ke janna Jangan dulu dipahami apa-apa Ilal jannati zumaro Berbondong-bondong Coba Secara Ruh kita Secara Pikiran kita Secara ilmu kita Memahami Ayat ini Katakan dari bahasa Orang yang punya Rasa takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Digiring Ke janna Berbondong-bondong Coba bayangkan Seperti apa itu Jangan dulu diterjemahkan Karena itu ya Hatta iza jauha Sehingga terkala Yang digiring tadi Sampai kepada Janna itu Dan dibukakan pintu janna itu Penjaganya mengungkapkan kata Assalamualaikum Assalamualaikum Damai sejahtera Untukmu Berbaik-baiklah Anda semua disitu Masuklah disitu Ke janna itu Abadi Nanti ayat selanjutnya Baru kita akan ketemu Janna itu Janna itu apa Janjinya kepada kita Dan kami diwariskan Bumi Lanjutnya untuk apa ini Bumi Kami buat surga Nah kita terjemahkan disini Surga Hai sunasha Bagaimana kemauan kami Yang sudah digiring tadi Yang sudah disuruh masuk tadi Fani'u ma'ajrul amilin Memang begitu indahnya Orang yang mau kerja Nah mari Kita Quran ini kan untuk Petunjuk hidup Jangan sampai kita Membicarakan surga Al-Quran Membicarakan surga Tapi kita gak tahu surga Siapa orang-orang yang Ditakorobahum itu Itu orang yang punya Gagasan sampai berani Mengungkapkan saya bertakwa Pada Tuhan yang ma'ajrul Jangan lingkup Marik lingkup Kita yang punya negara Tanah air ini Digagaskah itu Indonesia Raya itu Sedangkan ketika itu Namanya India Belanda Siapa penggagasnya Ternyata penggagasnya Pemuda-pemuda yang Berilmu Ini nanti memang Agak panjang Supaya Mengerti surga Atau jannah itu Real Mengapa dengan ilmu Kita membaca sejarah Masuk daripada Belanda ke Indonesia Itu 1600 sekian Awal-awal dari puluhan Maka dinamakan Firinik The Olds Indies Company Kita kenal VOC Dirampas Tanah air Yang dimiliki oleh Kelompok-kelompok-kelompok Sampai jatuh VOC Tetap menjadi VOC VOC yang pertama Firinik The Olds Indies Company Pada tahun 1800 Sekian menjadi VOC juga Firhan Under Korupsi VOC Hancur Menjadi VOC VOC pertama Adalah perdagangan Bindia Belanda Yang VOC kedua Hancur Karena korupsi Firhan Under Korupsi VOC juga Jadi VOC pertama Niatnya jelek Maka hasilnya pun Jelek VOC-VOC juga Yang satu Firinik The Olds Indies Company Ujungnya menjadi Firhan Hancur Under Korupsi Karena korupsi Nah Apa kaitannya ini Belum ada Indonesia Baru Ada cita-cita Kesadaran Bangsa Belanda Terkala menjadi penjajah Ingin Memberikan Balas jasa Maka dinamakan Politik Etis Anak muda Indonesia Dididik Betapa Cepatnya Indonesia Apa namanya Anak Indonesia ini Menyerap Ilmu Pengetahuan Belanda Memberikan pendidikan Bukan Keagamaan Karena ingin Supaya Inlander ini Bisa membantunya Dididik Masalah Pemerintahan Dalam negeri Dididik Hukum Dididik Kedokteran Dididik Keinsinyuran Namun Pemuda Indonesia Ini Punya Gagasan Kenapa Ini Negeriku Negeri Nenek Moyangku Kok Menjadi India Belanda Belanda Non Jauh Disana Jangan Membayangkan Hari Ini Dulu Itu Filosofi Orang Indonesia Dunia Tidak Sedaun Kelor Tidak Terlalu Lama Berubah Tetap Kelor Juga Dunia Tidak Apa itu Jadi dunia Lebih Kecil Daripada Daun Kelor Dulu Dunia Tidak Sedaun Kelor Artinya Besuar Sekarang Menjadi Dunia Lebih Kecil Daripada Daun Kelor Mengapa Seh Tadi Berkomunikasi Dengan Anak Seh Yang Di London Klik Ahmed Coba Kirim Quran Terjemahan Ibrani Langsung Dikirim Serahkan Kepalim Supaya Dicetak Tuh Cepat Berarti Satu Klik Datanglah Quran Terjemahan Ibrani Karena Inggris Sudah Ada Arab Ke Arab Sudah Ada Sekarang Ibrani Lengga Apa Kaitan Dengan Ini Saudara-saudara Orang Yang Beriman Menyerap Ilmu Yang Diberikan Oleh Belanda Kemudian Bergagasan Kalau Nanti Kita Tamat Ini Menjadi Pegawai Belanda Yang Menjajah Itu Sernalah Gagasan Kita Maka Menemukan Indos Nisos Konon Yang Mengatakan Itu Adalah Orang dari Jerman Kemudian Digagas Digagas Lagi Lebih Bagus Indonesia Maka Berkumandang Pada Tahun-tahun Awal Tungkarno Mendirikan Partai Nasionalis Indonesia Juga Orang-orang Dari Paham Komunis Mendirikan Partai Komunis Indonesia Namun Belum Meng Indonesia Datanglah Gagasan Gagasan Pada Tahun 28 Para Pemuda Berkumpul Melepas Semua Identitas Keagamaannya Tapi Menginginkan Satu Tempat Barangkali Itu yang Mereka Katakan Surga Maka Dibuatlah Satu Statement Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Indonesia Indonesia Oleh Oleh Yang Ilahi Bahwa Siapa Yang Beriman Akan Diberikan Tempat Dikiringlah Semuanya Ilal Jannati Zumarroh Berbondong-bondong Meyakini Bahwa Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Diberikanlah Syair Supaya Dibadah Seperti Apa Indonesia Itu Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Dengan Sengatan Itu Laksana Arus Listrik Masuk Ke Relung-relung Bangsa Indonesia Yang Baru Memproklamirkan Kebangsaannya Tambah Lagi Indonesia Tanah Yang Mulia Tanah Kita Yang Kaya Terdetik Lagi Oh Iya Mulia Dan Kaya Mengapa Yang Mengambil Orang Lain Semangat Lagi Kemudian Indonesia Tanah Tanah Yang Suci Tanah Kita Yang Sakti Sakti Kita Ini Suci Ayo Kita Perjuangkan Proklamasi Pertama Menanamkan Akidah Ke Indonesia Baru Baru Ini Kita Akan Memasuki Surga Bagaimana Mengaturnya Coba Dikini Gagasanku Untuk Punya Tempat Untuk Kami Jadikan Surga Auro Sanal Arbo Engkau Telah Mewariskan Kepada Kami Bumi Dan Lingkarannya Maka Disebut Tanah Air Bukan Negara Satu Satunya Tempat Yang Menamakan Negara Itu Tanah Air Hanya Indonesia Maka Nyanyinya Indonesia Tanah Air Tetangga Kita Menyanyikan Negaraku Tanah Tumpahnya Daraku Itu Tetangga Kita Tapi Kita Indonesia Tanah Airku Tanahnya Cuma Sedikit 25% Saja Lautnya 75% Makanya Alhamdulillah Aladhi Sodakona Wa Dahu Wa Auro Sanal Arbo Memberikan Warisan Bumi Tentunya Dengan Bahriha Wajau Wihah Lautnya Dan Angkasanya Nata Kami Buat Surga Bagaimana Kami Mau Maka Disusunlah Dasar Negaranya Bagaimana Dasar Isi Surganya Itu Seperti Apa Keluarlah Ideologi Dasar Kita Tidak Mengatakan Ideologi Dasar Negara Tuhan Tuhanan Yang Maksa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Yang Sudah Menjadi Jannah Ini Disitu Ada Kerakyatan Disitu Ada Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Itulah Bukan Haythu Asha Nasha Kerakyatan Kebersamaan Maka Indonesia Ini Harus Ditata Secara Governance Nahniah Apa Itu Nahniah Bangsa Seluruhnya Ini Kalau Kita Maknai Kekinian Dan Real Jadilah Indonesia Surga Kita Tentunya Karena Lahir Di Hidup Ini Ada Surga Tidak Bakalan Kita Diserongkan Ke Neraka Lah Kalau Kita Tidak Buat Surga Ini Indonesia Sebagai Surga Jangan Jangan Nanti Menjadi Serong Ke Neraka Maka Doanya Robbana Doh Gosti Berikan Kami Seluruh Bangsa Indonesia Di Dunia Hasana Di Muka Bumi Ini Baik Mofil Akhir Hasana Lak Hasana Lalu Kita Terjemahkan Dengan Bahasa Kekiwarian Program Jangka Pendek Baik Program Jangka Panjang Baik Sehingga Indonesia Ini Dari Merauke Sampai Kesabang Berdiri Pulau-pulau Sambung Menyambung Menjadi Satu Maka Terjadilah Indonesia Abadi Boleh Tepuk tangan Di masjid Itu Gak Apa-apa Jangan Takut Kalau Setuju Kalau Tidak Setuju Tepuk tangan Pun Boleh Masjid Ini Keluar Sikit Orang Agak Takut Coba Apa Masjid Itu Masjid Alat Takwa Masjid Ini Didirikan Hanya Untuk Bertakwa Kada Tuhan Yang Maha Esa Di Dalamnya Ada Patriot Patriot Yuhibbun Ayat Atah Haru Yang Selalu Ingin Bersih Bersih Roh Bersih Fikir Bersih Ilmu Kita Lanjutkan Lagi Bangsa Indonesia Sudah Punya Surga Yang Baik Maka Kita Tata Indonesia Ini Ikuti Apa Yang Ada Di Dasarnya Itu Ikuti Perkembangan Dari Dasar Itu Menjadi Undang Undang Dasar Undang Undang Dasar Itu Tidak Permanen Satu Saat Kalau Kira-kira Ini Kok Nyeleweng Daripada Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Jaksanaan Duduklah Wakil Wakil Kita Ini Kok Agak Nyeleweng Kok Das Apa Namanya Teori Ekonomi Akan Dibuat Satu Kurikulum Yang Namanya Ekonomi Syariah Dari Perguruan Tinggi Sampai Sekolah Dasar Nah Nanti Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Perusahaan Rakyat Loh 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 Ini kan Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Syariat Dengan 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 Identitas Hubrah Kalau Kerakyatan Yang dipimpin Hikmat Kejaksanaan Konsep Ekonomi Indonesia Ekonomi Kerakyatan Yang Dijabarkan Dengan Kooperasi Yang Intinya Siapa Yang Kaya Harus Tampil Secara Perwira Siapa Yang Miskin Jangan Arogan Untuk Menggarung Nah Itu Konsep Ekonomi Kerakyatan Politiknya Juga Begitu Kalau Terlalu Bebas Namun Tidak Aktif Bagaimana Bebas Aktif Itu Ada Tapi Kalau Politik Menata Negara Ini Jangan Bebas Tidak Aktif Nah Itu Politik Kita Ini Lembaga Karismatik Tapi Gagasannya Bisa Robos Nah Sudah Itu Saja Kan Maka Kita Memilih Untuk Menerjemahkan Surga Supaya Abadi Itu Lembaga Pendidikan Karena Bangsa Indonesia Oleh Funding Father Atau Funding Parent Indonesia Kedepan Harus Tampil Dengan Berdikari Asik Pendidikan Pun Bisa Berdikari Kita Buatlah Konsep Konsep Ekonomi Pendidikan Pendidikan Ekonomi Nah Kalau Memang Dilaksanakan Oleh Negara Ya Ikut Manajemen Negara Karena Ini Swasta Ya Manajemen Swasta Supaya Bisa Jalan Langgeng Kemudian Tidak Kekurangan Pembiayaan Maka Mandiri Dan Berdikari Membuat Mesjid Seperti Ini Sendiri Dari Yang Tidak Bisa Mengelas Bisa Mengelas Setelah Bisa Mengelas Dipanggil Juru Uji Benar Enggak Ngelas Begini Benar Teruskan Kalau Kita Menunggu Orang Asing Untuk Membuat Seperti Ini Asing Lagi Yang Menguntungkan Yang Diuntungkan Mandiri Danah Mandiri Saudara-saudara Orang Mandiri Dan orang Berdikari Itu Banyak Rongrongannya Saudara Tahu Pasti Tahu Rekening Kita Diblokir Jangan Takut Pasti Dikembalikan Mengapa Karena Ini Negara Pancasila Mungkin Kalau Negara Rampas Merampas Rampas Sanya Dibagi Bagi Itu Bisa Jadi Tapi Ini Negara Pancasila Indonesia Raya Untuk Mendidik Diblokir Pikiran Yang Sehat Itu Itu Mesti Pelan Pelan Diumungkan Oleh Lembaga Yang Mestinya Melindungi Cara Jangan Takut Saya Bertanggung Jawab Jangan Pernah Takut Kalian Bisa Makan Saya Punya Cara Apa Caranya Gampang Seorang Pendidik Tidik Tidak Tidak Harus Arogan Mas Ngo 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 Upah Lagu Guru Kan Harus Diberikan Bukan Upah Bukan Upah Honor Honor Itu Penghormatan Saya Tidak Mau Nanti Ustadz Ustadz Ini Terus Membuat Petisi Tidak Perlu Saya Saja Diumamkan Lagi Rekening Panji Gumilan Mualaya Tanahnya 230 Hektar Karena Itu Pandangannya Pandangan EMS Cara Menggunakan Uang Seperti Begini Ini Swasta Yang penting Dana yang Masuk itu Bisa Digunakan Menguntungkan Cara Memprotek Supaya Tidak Korupsi Di kampus Kita ini Begitulah Caranya Triliunan Tapi Tidak Ada Korupsi Kalau Di BNS Sana Kita Sudah Tenteram Tenteram Habis Sambo Selesai Terus Ada Lagi Selesai Beludah 8 Sekian Triliun Katanya Baru Katanya Dikorupsi Kalau Kita Bikin Kapal 8 Triliun Seluruh ZEE Diisi oleh Kapal Kita Lah ini Dana pendidikan Bukan Dapat Korupsi Siapa Yang Dikorupsi Ung APBN Juga Tidak Masuk Kecuali Bos Terlalu Kecil Kalau Mengorupsi Dana Bos 2,5% Saja Dari Anggaran Kok Dikuyo Kuyo Dana Pendidikan Jangan Mas Jangan Dikuyo Kuyo Mas Kualat Nanti Dulur Tua Ini Malati Sudara Tua Ini Malati Kalau Dikuyo Kuyo Saya Kan Lebih Tua Dari Yang Ngumum Sekian Kaget Saya Kok Ratus Ratus Rekening Saya Kok Ratus Ratus Padahal Satupun Saya Tidak Memegang Rekening Apalagi Itu Yang Namanya Klik Terus Keluar Uang Itu ATM Sampai Tidak Kenal Namanya Juga Orang Tidak Tahu Ada Rumah Di Pinggir Selatan Jakarta Rumah Pandiku Milang Sekian Ribu Meter Tahu Bahwa Itu Adalah Rumah Gas House Azaitun Karena Mereka Tidak Tanya Kemari Terus Mengumber Omongan Mereka Mangka Surah Dalam Huk Surah Afat Huk Sopo Wangekan Koke Nomong Iku Wahe Salah Negara Negara Mendengar Nggak Cerita Dikagetkan Kita 349 Triliun Departemen Keuangan Kita yang Nggak tahu Keuangan Negara Jadi Selesai Dengan Sendirinya Yang Begini Begini Itu Jangan Ada Di Indonesia Itu Zaitun Hanya Cerita Begini Sumber Yang Sana Menggegerkan Bukan Sumber Jangan Pilih Kasih Ini Pendidikan Swasta Untuk Apa Kita Mendidik Ini Untuk Indonesia Raya Lampok Ojo Di Kuyo Kuyo Thomas Pengen Takon Takon Diundang Ke Baris Krim Tidak Pernah Ngeles Datang Maka Disini Diperlukan Kalau Sudah Mengelarkan Angel Jangan Dilepas Patok Ini Sekarang Dilepas Kita Yang Kasih Patok Kembali Nanti Kesana Angel Sudah Dibuat Itulah Namanya Panah Pasopati Kalau Tidak Bisa Menggunakan Balik Kepada Dirinya Sendiri Merdeka